Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Ashifa Dengan NIM 4 3 2 1 90 157 Selaku mahasiswi Universitas Mucubwana Program Studi S1 Akutansi Di sini saya akan membresitasikan Mengenai proposal dengan judul Pengaruh Profitabilitas Ukuran Perusahaan Leverage Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak Yang terdapat pada perusahaan pertambangan Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2017 Sampai tangan tahun 2021 Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Nurlis Dokteranda AKMS ICE Selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Serta Ibu Siska Widya Utami SEMAK Selaku dosen pembimbing saya Yang telah membantu dan membimbing saya Hingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini Yang pertama Saya akan membahas mengenai Latar belakang penelitian Tujuan penelitian Dan bab dua Terdapat landasan teori penelitian Variable penelitian Dan terangkap pemikiran Dan hipotesis Pada bab tiga Jenis penelitian dan operasionalisasi variable Populasi dan sampel Teknik pengumpulan data Dan teknik analisis data Yang pertama Latar belakang Pajak sendiri memiliki dasar dan unsur Yang sangat penting Dalam perekonomian negara Dikarenakan pajak Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Terbesar yang diterima oleh negara Perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak Wajib pajak badan Mempunyai kewajiban untuk Membayarkan Pajak Penghasilan yang diterimanya Dan untuk besarnya tersebut Dihitung dari jumlah penghasilan Kena pajak yang diperoleh Ketika perusahaan memiliki penghasilan Yang cukup tinggi Maka besarnya pajak yang dibayarkan Oleh perusahaan tersebut Juga akan meningkat Masalah perpajakan adalah Fenomena yang selalu berkembang Dalam kehidupan masyarakat Pemerintah dan perusahaan Mempunyai pandangan Yang berbeda mengenai pajak Dimana Pajak merupakan Pendapatan Bagi pemerintah Sedangkan banyak perusahaan Yang menganggap pajak tersebut Sebagai beban Yang dapat mengurangi Laba bersih Yang dihasilkan oleh Perusahaan tersebut Sehingga Banyak perusahaan Yang melakukan Tindakan agresivitas pajak Fenomena Dari kasus penghindaran pajak Terjadi pada tahun 2019 Yang dilakukan oleh PT Adaro Energy TBK Diduga perusahaan tersebut Telah melakukan Praktik Penghindaran pajak Atau tax avoidance Serta melakukan Praktik Penghindaran pajak Dengan melakukan Transfer pricing Dengan cara memindahkan Keuntungan yang diperoleh Oleh PT Adaro tersebut Dalam jumlah yang besar Dipindahkan Dari negara Indonesia Ke negara lain Agar dapat Pembebasan Agar mendapatkan Pembebasan Atas pembayaran pajak Atau pajak yang dikenakan tersebut Relatif lebih rendah Biayanya Hal tersebut Dilakukan sejak tahun 2009 Sama dengan Daun 2017 Perusahaan tersebut Dapat membayar Sebesar 1,75 triliun Atau sebesar 125 USD Lebih rendah Dibandingkan jumlah Yang seharusnya Dibayarkan di Indonesia Kasus agresifitas pajak Ini terjadi Pada bulan April 2019 Ada sebanyak 56 perusahaan Pertambangan Yang sudah memiliki IUP Diduga mengelapkan Pajaknya Mencapai 1,3 miliar Tujuan penelitian Ini adalah Yang pertama Untuk menganalisis Atau membuktikan Secara empris Pada pengaruh Profitabilitas Terhadap agresifitas pajak Yang kedua Untuk menganalisis Atau membuktikan Secara empris Pada pengaruh Ukuran perusahaan Terhadap agresifitas pajak Yang ketiga Untuk menganalisis Atau membuktikan Secara empiris Pada perusahaan leverage Terhadap agresifitas pajak Dan yang terakhir Untuk menganalisis Atau membuktikan Secara empiris Pada pengaruh Intensitas persediaan Terhadap Agresifitas pajak Yang pertama Agresifitas pajak Agresifitas pajak sebagai sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dan menggunakan cara yang tergolong ke dalam pelanggaran pajak. Agresifitas pajak dapat diukur dengan skala efektif tax rate yang paling umum digunakan dalam beberapa literatur. Perantang nilai ETR atau efektif tax rate dapat mengidentifikasikan agresifitas pajak atau tidak. Contohnya misal terdapat efektif tax rate yang rendah menunjukkan adanya agresifitas pajak. Pada beberapa perusahaan menghindari pajak dengan bermacam-macam cara seperti mengurangi penghasilan kena pajak, perusahaan pajak perusahaan atau menjaga laba okutansi keuangan sehingga memiliki nilai efektif tax rate yang lebih rendah. Dengan demikian efektif tax rate dapat difungsikan untuk mengatur agresifitas pajak. Selanjutnya profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu acuan pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi adanya agresifitas pajak. Sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan untuk ke depannya. Sebesar pendapatan diperoleh perusahaan tersebut. Dan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitasnya lebih rendah. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu variable yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan nilai pada perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dikatakan sebagai terminal total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan tersebut, maka aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut semakin besar, dan dana yang diputuhkan oleh perusahaan untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya pun semakin banyak. Semakin besar ukuran perusahaan, akan mempengaruhi keputusan manajemen dalam memutuskan pendanaan apa yang akan digunakan oleh perusahaan agar keputusan pendapatan dapat mengoptimalkan nilai pada perusahaan. Tujuan dan manfaat dari ukuran perusahaannya itu dapat menjadikan sebagai pihak klien atas adanya tingkat ketidakpastian dalam perhitungan saham. Selanjutnya, leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa banyak dana yang disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang dapat membandingkan antara total hutang terhadap keseluruhan aktifan suatu perusahaan. Leverage yang dimiliki oleh perusahaan menjadi suatu pertimbangan yang penting yang harus diambil oleh investor dalam berinvestasi. Maka dari itu, apabila investor melihat sebuah perusahaan dengan aset yang tinggi, dengan risiko leverage yang dimiliki juga tinggi, maka akan berpikir dua kali untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung leverage yaitu debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya, intensitas persediaan atau bisa dikatakan sebagai inventory intensity merupakan salah satu komponen dalam aktifa yang diukur dengan cara membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jika intensitas persediaan pada perusahaan yang tinggi, maka biasanya akan memiliki effective tax rate. Intensitas persediaan biasanya digambarkan dengan seberapa banyak persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk dibandingkan dengan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan intensitas persediaan yang begitu tinggi dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan nantinya. Masuk ke bab dua mengenai landasan teori penelitian. Teori yang saya gunakan dalam penelitian itu, penelitian ini yaitu teori agensi atau agensi teori. Menurut Jensen dan Meckling 1976, agensi teori dikatakan sebagai agen dari pihak yang memegang saham. Manager tidak selalu bertindak dalam kepentingan pemegangan saham. Kedera itu memerlukan biaya untuk pengawasan dan dapat dilakukan dengan cara seperti meningkatkan agen, memeriksa laporan keuangan, serta pembatasan terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manager. Biaya keagenan diperlukan untuk melakukan kegiatan dan juga untuk melakukan kontrol terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak manager, sehingga nantinya dapat bertindak secara konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual yang telah ditentukan oleh pihak kreditor dan pihak pemegang saham. Di sini terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama, profitabilitas menurut Mutika Sari tahun 2007, menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, menurut Mutika Ratnawati dan Silvi tahun 2017, serta menurut Fahriana Yuliana tahun 2018, menentukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, Fahri Yuliana 2018, Yanti dan Hartono tahun 2019, dan Tiaras dan Wijaya pada tahun 2012, berpendapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Hardinata Jaraka Cakra 2013, menentukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dan yang ketiga, leverage. Menurut Purwanto tahun 2016, serta Siregar dan Widjawati tahun 2016, menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dan menurut Hasir tahun 2019, menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, intensitas persediaan menurut Noviari tahun 2015, menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Dan menurut ETA pada tahun 2018, menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perangka pemikiran dan hipotesisnya, yang pertama terdapat profitabilitas ukuran perusahaan, leverage, dan intensitas persediaan yang dapat dikatakan sebagai variable independen atau variable bebas. Dan agresivitas pajak dapat dikatakan sebagai variable dependen atau variable terkait. Selanjutnya, ada hipotesisnya. Yang pertama, pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak, pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak, pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak, dan yang terakhir, pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak. Jenis penelitian dan operasionalisasi variable. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian data kuantitatif dengan cara mengumpulkan seluruh raporan keuangan yang terdaftar pada perusahaan efek Indonesia, pada perusahaan pertambangan. Setelah saya peroleh hasilnya dari raporan keuangan tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu mengolah data tersebut menggunakan aplikasi program SPSS. Dan operasionalisasi variable-nya, terdapat agresivitas pajak dengan perbandingan yaitu total beban pajak dibagi setelah bahas sebelum pajak. Selanjutnya, profitabilitas, earning after interest and tax pada equity, dan ukuran perusahaan itu lock total aktifah, leverage total utang dibandingkan total ekuitas, dan intensitas persediaan merupakan total persediaan dikurangkan dengan dibagi dengan total aset. Selanjutnya, terdapat populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian yang berupa sekelompok individu, lembaga yang menjadi kepentingan dalam pengujian. Dalam penelitian ini, populasi penelitian yang saya ambil adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai tangan tahun 2021. Oh maaf, sampel dapat dikatakan sebagai bagian dari populasi penelitian yang berguna untuk memberikan jawaban dari hasil suatu penelitian. Dan kriteria yang saya gunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai tangan tahun 2021. Sebenarnya 49 perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba atau keuntungan selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 yaitu sebenarnya 21. Jumplahnya tahun penelitian yaitu 5 dan jumlah sampel data selama penelitian yaitu 70. Teknik pengumpulan data pada perusahaan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan cara memilih, mengkaji, dan mengumpulkan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang bersumber dari www.idx.co.id. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam metode penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak. Data laporan keuangan yang sudah diperoleh untuk langkah selanjutnya yaitu DOJ yang diolah menggunakan program aplikasi STSS dengan beberapa metode. Berikut adalah metode analisis data sekunder yang saya gunakan untuk mengolah transaksi laporan keuangan pada perusahaan pertambangan. Yang pertama, menganalisis tentang data deskriptif. Selanjutnya, menentukan uji asensi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah itu, menentukan uji kesesuaian mode dengan cara menentukan adjusted R2 atau koefisien determinasi, dan selanjutnya uji F atau pengaruh simultan. Dan yang terakhir, menentukan uji hipotesis yang pertama, menentukan uji hipotesis dengan cara uji T atau uji parsial. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.